Halo Assalamualaikum kembali lagi di Norman Radio Workshop Apa kabar semua rekan-rekan radio amatir di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada Semoga semuanya sehat selalu Dan tak lupa saya pribadi mengucapkan selamat menunaikan ibarat puasa Yang sebentar lagi insya Allah akan selesai sekitar 7 hari lagi Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan juga kelancaran riski ya sampai hari kemenangan nanti Oke kita hari ini akan sedikit mereview beberapa Ini pesanan yang customer di Norman Radio Workshop Dan ada beberapa tipe Dari Moli Yagi, Yagi 7 Elemen, rata-rata sekarang 7 Elemen Ada V2R Custom, itu V2R Custom Buatan ya rakitan itu ada G7 juga Ada beberapa spesial ya, spesial desain ya untuk beberapa macam frekuensi ya Yang dipesan oleh customer ini Untuk minggu ini kita closing order dulu Untuk pembuatan antena Karena kan sebelum ini kita akan menuju ke lebaran ya Jadi kita hal min 7 dan hari Senin kita fokus dulu Nah gitu, jadi kita istirahat dulu Untuk pembuatan antena ya Mungkin sekitar nanti Apa namanya, sudah sawal Insya Allah nanti kita akan mulai lagi ya Oh iya disini ada antena Ini masih miliknya Pak Yogi Dari Jakarta, beliau memesan untuk di Setupasat 500 Karena beliau sering ke atas dan ke bawah Jadi untuk antena Apa namanya, Yagi 7 Elemen ini Ini kapasitasnya itu, bandwidthnya itu Di 3 MB ya Maksimum itu 3 MB untuk optimalnya Rata-rata kita setting ini antena-antena yang ada disini Rata-rata 3 MB ya Bandwidthnya ya Kecuali, kecuali yang ini nih Nah, yang ini Nanti juga akan kita masukkan ke Youtube juga Nanti kita akan, kalau misalkan ada waktu Sebentar lagi nanti kita akan buat khusus reviewnya ini Ini video air custom Oke Ini video air custom Ini full, full semuanya lapis perak ya Ini sampai ke passingnya juga Lapis perak dan ininya pun Loading coilnya kita menggunakan Di dalamnya itu Menggunakan apa namanya Dari bahan fiber ya Bukan plastik ya Ini telek haigen khusus ya Ini telek haigen video air custom ya Gantikan ya Nah ini Gantikan ini video air custom kita Oke Ini batang dalamnya ini Kita gunakan fiber Dan lilitannya sudah full perak Oke Nah, kalau Kalau untuk video air ini Kita akan buat sedikit agak Sampai sempit ya Sekitar 1,5 sampai 2 MB Mungkin maksimumnya 2 MB Karena kita akan pakai ini untuk khusus balapan ya V2R ini ya Oke, ini juga sama ada Antena Masih sama ini miliknya Pak Yogi Pak Yogi Memesan ada 3 unit antena Di dalam Andade Workshop Ini yang Pertamanya ini yang A ya Yang itu yang B ya Masih yang beliau dua-duanya Dan juga ini G7 Beliau juga sama Oke 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 Sudah selesai disetting semua Tinggal siap dibungkus Mungkin hari Senin itu pengiriman Terakhir di Andade Workshop Jadi bagi rekan-rekan yang ingin memesan Mungkin nanti insya Allah setelah syawal ya Setelah selesai lebaran Kita akan selesai Akan produksi kembali ya Nah ini Pasanan juga untuk miliknya Bapak Mukhlis Dari Ternate Untuk spesial frekuensi Untuk pemasanan spesial frekuensi ini Tidak bisa cepat-cepat ya Kalau G7 standar seperti ini Paling dikita itu Pembuatan 3-4 hari lah 3-4 hari Kalau yang seperti ini Biasanya kita menghabiskan Maksimum sampai 1 minggu Karena Untuk passingnya pun Desainnya beda lagi Tidak Ini kan untuk 144 MHz ya Desain passingnya Kalau untuk frekuensi yang Di atas Otomatis kita ubah Passing dari stock yang standar Untuk radio komunikasi Karena ini untuk Repeater ya Untuk repeater ya Ini miliknya Bapak Mukhlis Di Ternate Nah ini Frekuensinya jadi 166 MHz Ya Jadi semua frekuensi Kita bisa bikin Dari untuk PHF komersil Maupun untuk komunikasi Radio amatir ya Di nomor nada workshop ya Jadi sesuai pesanan saja Silahkan Rekan-rekan Di sini Kita ini Sistemnya inden Indennya itu Paling cepat itu 3 hari selesai Nah kalau untuk Pembuatan yagi seperti ini Paling juga 2 hari Selesai 2-3 hari lah Selesai lah Karena tidak seribat Pembuatan antena seperti ini Kalau untuk G7 Biasanya kan kita harus Harus desain passing dulu Kadang passingnya nanti Nggak cocok Kita bongkar lagi Seperti itu Jadi banyak kesulitan-kesulitan Yang memang harus kita selesaikan ya Begitu Nah untuk Untuk review antenanya Dari beberapa antena ini Nanti Khususnya ya Nanti Untuk antena yang V2R Custom ini Saya nanti akan review Bagaimana untuk bandwidthnya Seperti apa SOSnya seperti apa Tapi kalau untuk G7 kan Saya sudah Saya sudah Apa namanya Saya sudah bahas ya Di video saya sebelumnya Jadi rekan-rekan sudah mengetahulah Bagaimana karakteristik G7 recikan Di kami ini ya Nah Kalau ini Untuk V2R nya Ini masih kita akan Coba untuk eksperimen Dan saya akan Buat agak sempit Karena Untuk Balapan itu Jangan terlalu leba Jadi harus dibikinnya Agak sempit ya Untuk daya pancan yang Sangat maksimal gitu ya Oke Nah ini Ada beberapa juga yang Pesan yang Ini masih miliknya Pau Yogi ini Menggunakan Kabel RG8 Ericsson ya Dan semua Kabel-kabel koexial ini Sudah saya dip Dan sudah saya ukur ya Jadi Kalau pesan Di normal radio workshop itu Dengan kabel koexial Itu memudahkan nanti Untuk rekan-rekan semua Untuk men-setting antena Di sana Karena apa Karena kalau misalkan Berbeda koexial Biasanya pasti itu Akan berbeda juga Hasil SWR di tempat rekan-rekan Kecuali sudah Sudah saya SWR dari sini Saya sudah Saya sudah Apa namanya Saya sudah ukur Itu pas begitu Antena ini datang Ke tempat masing-masing Itu sudah Mudah sekali Sudah Langsung plug and play Langsung naik tiang aja gitu Jadi sudah Dimatchingkan dengan Koexialnya Karena Beda koex Pasti akan berbeda matching Itu aja Jadi Yang mesti dipersiapkan Kalau misalkan Rekan-rekan Aduh amatir Membeli antena Yang persiapkan Nanti Apa SWR ya Kalau misalkan Beli antenanya aja Jadi harus Dipastikan lagi Untuk SWR nya Benar apapun Belum gitu ya Nah itu harus Nanti disesuaikan lagi Oleh rekan-rekan Nah Kalau kecuali Kalau belinya Satu paket dengan kabel ya Nah kalau sudah Beli paket dengan kabel Sudah saya dip Dan sudah Saya matchingkan Dengan antena Itu Sangat mudah sekali Untuk pemasangannya Di Stasiun rekan-rekan Radio amatir Suruh Indonesia semuanya Demikian Intermeiser dari Norman Radio Workshop Dan salam sapa juga Untuk rekan-rekan semua Di pagi hari ini Di tanggal 24 April 2022 Dan Bagi yang menjalankan puasa Selamat menjalankan Ibadah puasa Dan tetap semangat Jangan loyo Tetap semangat Rekan-rekan semua Selalu jaga kesehatan Anda Dan juga keluarga Demikian Sampai menjumpa lagi kemarin Nanti Di review-review Di Norman Radio Workshop Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton